Terima kasih. Kemudian terkait dengan modus operandi dari tindak bidana korupsi ini adalah membuat data fiktif dalam hal proses pengajuan dana insentif bagi tenaga kesehatan atau NAKES yang menangani COVID-19 yang dilakukan dalam penyelenggian tindak bidana korupsi. Kemudian saya ingin menyampaikan terkait dengan kejadian berkait penyelenggian dana korupsi ini yaitu telah terjadi tindak bidana korupsi penyelenggian dana anggaran insentif tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 pada UPTD RSUD Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021. Yang dilakukan oleh tersangka berinisial DP selaku pimpinan fasilitas kesehatan pelayanan dengan mengajukan nama-nama tenaga kesehatan yang tidak menangani pasien COVID-19. Sebagai titipan untuk mendapatkan uang insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 pada UPTD RSUD Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2020 dan APBD tahun anggaran 2021. Sebut dibantu oleh tersangka SR dan WB. Sehingga rekan-rekan dapat melihat bahwa saat ini ada tiga tersangka yang sudah ditetapkan tersangka oleh penyidik di Krimsus, Polda, Jawa Barat. Tenaga kesehatan diminta kembali untuk dikumpulkan dan kemudian dipergunakan untuk uang kas ruangan COVID-19 dibagi-bagikan kepada tenaga kesehatan dan non-tenaga kesehatan pada UPTD RSUD Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi. Serta digunakan untuk kepentingan pribadi. Sehingga tentunya tidak sesuai peraturan tahun 2020 yaitu peraturan keputusan Menteri Kesehatan. Ini nomor 278. Kemudian ada juga nomor 447. Kemudian keputusan Menteri Kesehatan nomor 392. Dan keputusan Menteri Kesehatan nomor 2539. Ini yang tahun 2020. Keuangan negara yang nilai kerugiannya sebesar Rp5.400.550.763. Ini berdasarkan laporan hasil audit dari perhitungan keuangan yang dilakukan oleh BPKP. Dan tahun 2021. UPTD RSUD Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi. Alamatnya di kota-kota Asi. Kemudian yang kedua tersangka sodara SR. Ini pekerjaannya pada saat itu kabin pelayanan rumah sakit umum. RSUD UPTD Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi. Alamat di kota Sukabumi. Kemudian tersangka yang ketiga sodara WP, WB ya, WB. Ini Sukor Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan UPTD RSUD Bapak Ratu Kabupaten Sukabumi. Alamat di Kabupaten Sukabumi. Sehingga kompannya tentu negara atau pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi. Sekarang bukti akan dilakukan tabluan ke pihak kejati. Jadi setelah press conference ini akan langsung diserahkan oleh penyidik ke pihak kejati. Artinya sudah akan dilakukan tahap kedua untuk bicara tersangka dan para pemerintah. Demikian rakan-rakan yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, saya persiapkan. Baik, untuk tenaga kerja kesehatan yang bukan bagian daripada tenaga narkas COVID-19 yang dimasukkan. Sehingga mendapatkan insentif kurang lebih 1.300an. Nah ini yang menjadikan bonus obrati dari para pelaku menghimpun anggaran. Sehingga yang 1.300an saat ini adalah anggaran yang memang bukan peruntukan untuk hak daripada tenaga narkas COVID pada saat itu. Hata-hata per orang dihonorin berapa? Hata-hata per bulannya dihonorin berapa dari anggarannya itu? Baik, jadi bervariasi ya sesuai dengan jenjang atau keahliannya antara 7 hingga sampai 15 juta. Di penghitungan audit ya itu berhasil kita recovery aset sebanyak 4,8 miliar yang ini ada di depan kita. Kemudian kita juga masih melakukan tracing aset-aset lain dari para pelaku yang merupakan hasil daripada perbuatan biaya yang sudah dilakukan sebelumnya. Apakah ada hubungan? Dan di versilis pada hari ini adalah pengembangan dari perkara pertama yang sudah pernah di versiliskan. Sehingga perkara ini juga akan berkembang ya sesuai dengan pendalaman yang dilakukan oleh para pendidik. Baik itu dari pelaku-pelaku yang terindikasi mungkin terlibat maupun hasil daripada tindak pidana yang sudah dilakukan sebelumnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!